Nah, bulunya dikerok. Ya, bulunya dikerok. Sudah gitu baru dilukis lagi. Nanti yang akan ditatah. Pagi dulur, hari ini saya berada di pengetah, tepatnya di peluruhan Jeguh. Dan saya berada di rumahnya Pak Winang. Pak Winang ini luar biasa sekali. Dia pendita, tapi dia juga jahat tentang latar belakangnya. Dia dulu dari keaman dan kepercayaan lain, tapi sekarang dia sedang bantuan. Dia mengembalakan dia pendita. Nah, mengapa kalau saya sampai mengambil beliunya itu mengambil keputusan untuk teriwa Yesus dan melayani pekerjaan. Mengapa Pak? Langsung aja Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Nama saya Winang Basyuki. Saya dulu berlatar belakang agama lain, agama Islam. Namun saya juga mempengaruhi kebatinan yang cukup kepercayaan. Percayaan yang kuat. Nah, sehingga Islam-Islam kebatinan. Memang saya tidak benci dengan orang Kristen. Tidak menganggap orang Kristen itu seperti apa tidak. Tapi saya tidak setuju kalau Yesus itu disebut Tuhan. Karena kenapa? Dia adalah manusia. Karena bagi kepercayaan kami, Tuhan itu adalah tankenonginoyongopo. Artinya tidak bisa diwujudkan seperti apa. Nah, karena itu kalau Yesus itu sebagai wujud manusia, dianggap Tuhan itu bagi saya itu tidak masuk akal. Tidak bisa saya terima. Sehingga saya tidak bisa menerima ikut. Tapi pada suatu saat, tahun 1986, saya kena sakit di bagi PSB yang cukup abut. Nah, saya harus memenangkan rumah sakit. Dan ibu itu, ibu orang tua saya itu anaknya satu-satunya adalah saya. Waktu itu ternyata beliau sudah Kristen. Dari mana saya tahu? Ternyata ibu ini tidak tahu. Bawa-bawa pendeta. Pendeta-nya untuk mendoakan saya. Kami keras lagi, Pak. Nah, mendoakan saya. Nah, akhirnya saya pun juga tidak bisa menolak. Karena ibu itu satu-satunya anaknya saya. Oke lah, saya terima. Tapi walaupun saya tidak terpuju, saya tidak percaya, saya tetap didoakan diberdiam diri saja. Malah saya lihat, Allah tadi begini pendeta-nya. Nah, tetapi luar biasanya. Mujizat itu terjadi. Sehingga saya tidak begitu lama. Di opname itu harus segera pulang. Jadi, setelah begitu, ibu saya mengambil penginjilnya untuk menginjili saya. Dan berdebat dengan saya tentang Yesus. Nah, itu sempat berdebat, Pak. Iya, sempat berdebat. Tapi juga, mereka malah justru tidak bisa memberi penjelasan yang begitu bisa saya terima. Karena islahnya Allah itu ibaratnya apa, dan lain sebagainya. Nah, tidak bisa saya terima itu. Karena bagi saya tetap, pikiran saya Allah-nya orang Kristen itu tetap tiga dan manusia. Nah, setelah begitu, proses demi proses, akhirnya saya itu bertanya-tanya, apakah ini benar ya? Saya lihat. Terus, dia datang lagi penginjil ini. Bicara mengenai keselamatan. Nah, kalau bicara keselamatan, kami keselamatan ya mudah-mudahan diterima. Nah, sementara mereka bertanya, apa namanya, mereka mengatakan bahwa di Kristen itu ada suatu kepastian. Kok bisa pasti? Dia ceritakan. Kalau ceritanya bahwa, apa namanya itu, seugah itu adalah pemberian Allah dan seterusnya, dan akhirnya sampai kepada Yesus, itu jadi manusia, karena Allah mengasih ini, dan menunjukkan keadulannya pada manusia. Saya berpikir, saya ingin menikmati Allah yang ada dan kasih itu seperti apa. Saya berpikir, memang Allah itu bisa saja berkata, dosamu kau ampuni selesai. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Setelah begitu, akhirnya, ya saya ceklah saja, saya di Kristen. Saya lihat Kristen seperti apa. Allah muna. Oke, saya ikuti kategorisasi, dan akhirnya baptis. Oh, baptis. Baptis tahun 1989. Tapi walaupun saya dibaptis, kalau Yesus itu dianggap Allah, itu saya tidak bisa terima. Masih sangat mengganda dalam hati, tapi saya melihat saja seperti apa. Dan saya pelajari. Dan akhirnya juga saya belajar-belajar, dan seakhirnya saya tahu, beri penjelasan tentang Yesus itu seperti apa. Nah, jujur saja ikut song, ikut ikapi, sehingga saya memang mempunyai keinginan untuk belajar, pengen tahu Yesus itu siapa. Ternyata setelah itu, oh, ya kalau begitu bisa Firman, itu Baryanis 1 ayat 1-1, bahwa pada melajar Firman, Firman itu sama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Nah, terus Firman kok disebut Allah? Ya, itu dijelaskan juga, Firman dan Allah itu seperti apa, saya bisa menerima penjelasannya, namun dikatakan seperti, seperti apa namanya, dikatakan begini, kenapa Firman disebut Allah? Karena Firman itu menjadi manusia, Firman itu ibaratnya adalah pikiran dan perasaan Allah sendiri. Apa yang disampaikan itu yang, ini ya Allah sendiri. Jadi saya bisa menerima seperti itu, akhirnya proses itu 1 tahun, saya baru bisa menerima, setelah dibaptis ya, 1 tahun Bapak Yesus itu Allah sendiri. Nah, baru setelah itu, saya menyadari, akhirnya saya lebih tonton lagi belajar Alkitab, dan disitu saya tahu, bahwa saya diselamatkan, itu untuk, oleh anugerah, atau oleh Tuhan itu, diselamatkan oleh Tuhan itu, untuk menyelamatkan orang lain, membawa orang lain kepada Kristus. Itulah saya akhirnya, mencepur ke dalam suatu pelayanan. Melayani ke dalam sampai sekarang. Ini Pak, dulu pemahaman jendengan, tentang Trinitas itu seperti apa Pak? Trinitas itu ya Allah Bapak Putra dan Allah Putus, ya tiga. Bagi saya gitu, waktu dulu ya, sebelum kenal itu. Oh iya, karena sudah jelas tiga, itu pemikiran saya. Nah, terus, itu pemahaman saya, waktu dulu sebelum kenal itu. Tapi setelah, saya mengenai Yesus, menerima Yesus, sudah pemikirannya berbeda. Terus, coba jendengan, jelaskan, singkat saja, Trinitas. Dari iman yang sekarang ini. Iman yang sekarang. Nah oke, dari iman di dalam Kristus itu. Nah, iman Trinitas itu, seperti, yang saya, saya apa namanya, saya pahami saat ini, adalah, dia Bapak, Putra, dan Tuhan Kudus. Dulu saya menganggap bahwa, istilahnya, sebelum saya memahami, Trinitas yang benar, itu menganggap bahwa, Allah Bapak, Putra, dan Tuhan Kudus itu, seperti, adalah, jiwa rogo sokmo. Seperti kita ini, jiwa rogo sokmo. Tetapi, saya berpikir bahwa, rogo-nya itu Yesus, karena Yesus itu manusia. Begitu ya, pemikiran saya, ternyata itu sebenarnya salah. Kalau roh kudus, ya rohnya Allah, kehidupan Allah. Bapak, sementara, dulu pemikirannya adalah, pikiran Allah. Tetapi sekarang berbeda. Justru, Bapak itu adalah, wadah itu wujud. Memang, beliaunya tidak kelihatan. Tidak bisa disamakan dengan, manusia. Tidak kelihatan. Karena wujudnya roh. Nah, sementara roh kudus itu adalah, hidupnya Allah. Dan, Yesus itu adalah, firman. Allah. Itu yang menyatu, dan hanya satu saja. Tidak ada tiga Allah. Jadi, orang Kristen itu, Allahnya hanya satu. Tidak ada orang Kristen, yang mempunyai iman, bahwa, Allahnya tiga. Hanya satu. Dan, saya sekarang tahu, bahwa keselamatan itu, hanya di dalam Yesus, karena keadilan, dan kasih Allah itu, hanya ada di dalam Allah, mengorbankan dirinya, menjadi manusia. Dan itu hanya Yesus saja. Oleh karena itu, siapa saja, terima Yesus agama apapun. Anda terima Yesus selamat, tidak terima Yesus. Tidak terima Yesus. membuat kita, semakin punya, gairah, alasan, semangat, mengapa kita harus mencari. Amin. Tuhan Yesus, yang berkati. Rahayu. Ini cara membuat mayang ini, mulainya dari sini, digambar dulu, dibaliknya ini, terus ditatah, pinggirnya dulu, untuk membatasi. Nah, setelah gitu, baru, dikotok matanya. Tunggu, gunanya dikotok. Tunggu, dan juga dikotok. Dan juga dikotok lagi. Nanti akan ditatah. Makanya kok sabu. karena wayang, atau namanya wayang itu, yang selain ringgit, ringgit itu barang miring, yang biagit. Artinya, miring itu, makanya kelihatan dari sisi saja. Satu sisi. Makanya, makanya membahas. Dih dong. Jadi, jemahannya yang berat wayang, ditariknya saja yang berlangga. Bukh Romo, yang akan ditampar, yang berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Matar-Nemba Nur Gusti. Amin